Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat manusia khususnya umat Islam Orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW tidak akan tersesat baik di dunia dan akhirat Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya Hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Ibnu Nasr, dan Ibnu Hazm Setiap surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan masing-masing Salah satu surat yang memiliki keutamaan luar biasa adalah surat Al-Ikhlas Ia dapat menjadi wasilah seseorang agar terbebas dari siksa kubur dan api neraka Lantas, bagaimana cara surat Al-Ikhlas membebaskan dari siksa kubur dan api neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan dapat membebaskan seseorang dari siksa kubur dan api neraka Jika dibaca dengan jumlah tertentu Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai jumlah bacaan yang harus dibaca Ada yang menyebutkan cukup satu kali saja Dengan catatan disertai hati yang ikhlas Ada yang menyebutkan dibaca 40 kali, 100 kali, 1000 kali, bahkan sampai 100 ribu kali Penyebutan jumlah bacaan yang berbeda itu sejatinya juga mempunyai landasan masing-masing Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Atta Brani dalam kitab Al-Kabir Sebagaimana dikutip dalam jami'at sokhir oleh Imam Jalaluddin Asayuti Yang bersumber dari salah seorang khadim atau pelayan Rasulullah Yang bernama Fairus Ad-Dailami Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa membaca Qulhuwollahu Ahad atau Al-Ikhlas dalam sholat maupun selainnya Maka Allah mewajibkan baginya terbebas dari neraka Hal yang sama juga dikemukakan oleh As-Sayyid Muhammad Haqiy Al-Nazili dalam kitab Khazinah Al-Asror Bahwasannya Allah mengharamkan jasad orang yang membaca surat Al-Ikhlas dengan hati yang ikhlas masuk ke dalam neraka Selain itu, Syekh Said bin Muhammad Ba'asin dalam kitab Bushral Karim menjelaskan Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali saat sakit menjelang kematiannya Maka telah datang keterangan hadis menyebutkan bahwa Ia tidak disiksa dalam kubur Ia juga aman dari himpitan kubur Para malaikat dengan telapak tangan mereka Akan membawanya menyeberangi jembatan surat hingga ke surga Dalam kitab Khaziyah As-Sawi, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi menyebutkan Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas Sesungguhnya, barang siapa membacanya sebanyak 100 ribu kali Maka ia telah menembus dirinya dari Allah SWT Dan malaikat akan menyeru dari sisi Allah di langit dan di buminya Ketauhilah, sesungguhnya Fulan merupakan orang yang dimerdekakan Allah SWT Barang siapa memiliki hak yang sebelumnya menjadi tanggungannya Maka mintalah dari Allah yang maha mulia lagi maha agung Maka ia surat Al-Ikhlas adalah tebusan pemerdeka dari neraka Tetapi dengan syarat, tidak adanya tanggungan hak-hak kehambaan secara asal Atau terdapat tanggungan sedangkan ia tidak mampu menunaikannya Beliau juga menceritakan bahwa ketika sedang di Masjidil Haram Pada bulan Ramadan tahun 1261 Hijriah Beliau melihat orang tua yang pada siang dan malam bulan Ramadan Senantiasa membaca surat Al-Ikhlas di dekat pintu Daudiah Melihat hal istimewa itu, beliau lantas mengecup tangan orang tua itu Kemudian berkata Wahai tuanku, sungguh aku melihatmu setiap hari membaca Kulhu Wallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas Maka beritahukanlah kepadaku tentang faedah-faedah dan rahasia-rahasianya Sembari mengangkat tangan untuk diletakkan di lehernya Lantas orang tua itu menjawab Aku ingin memerdekakan jasadku dari neraka, wahai anakku Mendengar jawaban itu, beliau lantas meminta ijazah Untuk mengamalkan bacaan tersebut Sebagaimana diamalkan oleh orang tua yang istiqomah mengamalkannya itu Pemirsa Tadabur Ilmi Karena memang terdapat perbedaan pendapat dan riwayat Tentang jumlah hitungan pembacaan surat Al-Ikhlas ini Maka boleh bagi kita Mengamalkan dengan riwayat yang kita ikuti Sedangkan apabila ada yang mengamalkannya Lebih dari hitungan tersebut Seperti mengamalkannya sebanyak 800 juta kali Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berpendapat bahwa Hal itu tetap boleh dilaksanakan Asalkan tidak menyandarkannya Bahwa itu perintah dari Nabi Muhammad SAW Karena apabila disandarkan pada Rasulullah Maka sama dengan Rasulullah Mengajarkan sesuatu yang berat kepada umatnya Dan itu tidaklah mungkin Amal membaca surat Al-Ikhlas dengan jumlah tertentu Dinamai dengan bacaan Atakoh Qubro Atau pembebasan yang besar Selain biasa disebut dengan nama Atakoh Qubro Bagi sebagian kalangan Amaliyah ini juga dikenal dengan nama Kulhufida, Atakoh Samadiyah, dan lain sebagainya Pemirsa Tadabur Ilmi Ternyata surat Al-Ikhlas yang ringan dibaca ini Memiliki keutamaan yang sangat luar biasa Yaitu dapat menjadi wasilah Terbebasnya dari siksa kubur Dan siksa api neraka Semua itu hendaknya dilakukan semata-mata Tulus ikhlas karena Allah SWT Semoga kita mendapatkan pelajaran Dari pemaparan video ini Dan menjadikan kita lebih banyak Dalam berbuat kebaikan Amin, Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh